Intro Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bayi Majmudin, meminta versi Bandung terbang ke Bandara Kertajati yang bakal beroperasi penuh mulai akhir bulan ini. Pasalnya Maung Bandung merupakan tim sepak bola kebanggaan warga Jawa Barat, sehingga diharapkan turut memanfaatkan beroperasi penuhnya Bandara Kertajati. Bahkan pihaknya pun telah menyampaikan permintaan tersebut secara langsung ke jajaran direksi PT Persibandung. Ia mengatakan Persibandung yang kerap melakoni laga tandang ke berbagai daerah dalam kompetisi Liga 1 bisa terbang melalui BIJB Kertajati. Terutama apabila rute penerbangan menuju kandang tersebut tersedia di BIJB Kertajati yang beroperasi penuh pada 29 Oktober mendatang. Dari direksi sudah menyatakan kesiapannya, sehingga setelah beroperasi penuh Persib akan terbang dari Bandara Kertajati saat menjalani pertandingan OE. Menurutnya, Pemprov Jawa Barat juga telah meminta PT BIJB untuk menyediakan tenan yang menjual merchandise resmi Persibandung di BIJB Kertajati. Selain itu, pihaknya pun meminta Persibandung menyiapkan biorama foto pemainnya yang berkonsep 3 dimensi dan dapat dijadikan spot foto bagi penumpang, dan akan dipajang di area BIJB Kertajati setelah menerima pemindahan penerbangan dari Bandara Hussein Sastra Negara. Kami juga akan menyiapkan acara khusus setiap pekannya di Bandara Kertajati, yang menampilkan pertunjukan musik, seni, budaya, dan lain-lain tuntasnya. Bomber andalan Persibandung, David Da Silva, bertekad meruntuhkan kejayaan Borneo FC. Seperti diketahui, tim pesut etam itu kini menuduki puncak klasmen sementara Liga 1. Versi Bandung akan bertandang ke markas Borneo FC pada Sabtu 19 Oktober. David Da Silva mengatakan ia dan rekan-rekannya siap menjalankan taktik dan strategi yang telah diterapkan tim pelatih di Laga Nanti. Ia juga sudah menyiapkan mental tanding yang kuat menghadapi pemuncak klasmen. Kami akan fokus dan 100% menghadapinya, mempersiapkan mental sangat penting untuk laga besar ini. David Da Silva menjelaskan seluruh pemain harus fokus karena Borneo FC merupakan tim yang kuat. Apalagi pertandingan berlangsung di kandang Borneo FC. Tekanan dari supporter lawan bisa mempengaruhi mental bermain tim Persibandung. Menghadapi mereka di kandangnya tentu selalu sulit untuk meraih 3 poin. Jadi kami harus bersatu dan fokus untuk menjadikan pertandingan besar. Persibandung saat ini menduduki peringkat ketiga klasmen sementara. Persib hanya tertinggal 4 poin dari Borneo FC yang menduduki puncak klasmen dengan 31 poin. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, mengaku tidak khawatir dengan absennya salah satu penyerang andalan mereka, Felipe Kandenazi, saat menghadapi Persibandung pada pekan ke-16. Felipe kemungkinan besar tidak akan bisa dilibatkan dalam pertandingan nanti karena mengalami cedera hamstring ketika Borneo FC menghadapi Arema FC. Cedera hamstring yang diderita Felipe sebenarnya tidak tergolong parah. Namun Huistra menyebutkan sang pemain membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Kemungkinan dia membutuhkan waktu 2 hingga 3 pekan ke depan. Huistra mengaku sudah menyiapkan pengganti Felipe saat menghadapi Persib nantinya, yakni Ahmad Nur Hardianto yang menurutnya tampil cukup menjanjikan saat menghadapi Arema FC. Sementara itu, Dr. Borneo FC Samarinda, Hilda Khoirunisa, menjelaskan Felipe membutuhkan waktu pemulihan selama 3 pekan. Selain Felipe, Hilda mengkonfirmasi baik muda potensial komang teguh juga cedera dan membutuhkan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Untuk komang, kemungkinan ada 3 pekan hingga 1 bulan untuk pulih tuntasnya.